Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama atau PWIPPNU Jawa Barat menggelar acara halal-bihalal sekaligus rapat kerja wilayah atau RAKERWIL dan Women Talks di Aula PWJKH NU Jawa Barat kegiatan dengan tema One Leader, One Character and Collaboration for Sustainable Organization tersebut diambil dalam rangka untuk menggambarkan visi dan misi PWIPPNU Jawa Barat terkait kemandirian organisasi Besar harapan dari pengurus wilayah dan panitia semoga kita bisa bersama menuruskan program kerja yang bisa dikolaborasikan bersama baik dari tatanan tingkat wilayah maupun tingkatan cabang Ujar Ketua Pelaksana Elsa Tania Putri saat memberikan sambutan Perempuan yang akrab di Sapa Rere tersebut mengatakan momentum setelah lebaran identik dengan tradisi halal-bihala meskipun sudah masuk akhir sawal, namun tidak melunturkan sikap merajut silaturahmi dan berkolaborasi dalam organisasi serta kompak antara pimpinan wilayah dan pimpinan cabang sejawa barat Saat ini PWIPPNU Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan kegiatan rapat kerja wilayah PWIPPNU Masa Bakti 2023-2026 Rapat kerja ini menjadi salah satu rapat yang dilaksanakan satu kali dalam satu periode Rangkaian pada kegiatan hari ini selain daripada rapat kerja wilayah halal-bihalal Kemudian juga ada moment stop terkait kepemimpinan perempuan Tentunya ini menjadi ruang untuk konsolidasi program kemudian arah gerak pimpinan wilayah yang bisa diaktualisasikan bersama pimpinan cabang sejawa barat Sementara itu Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat Haji Ujang Nurjaman dalam sambutannya berpesan kepada kader IPPNU untuk jihadun nafsi di kalangan pelajar Semangat berorganisasi untuk berkhidmat di NU dijadikan sebagai fasilitator, akselerasi, kontribusi ke dalam konteks salam pelajar yaitu belajar berjuang bertakwa Salam pelajar, belajar, juang, berapa!